Intro Halo kakak semua, jumpa lagi dengan channel Oyen Kiki Di video kali ini kita akan melanjutkan cerita dong huah Battle Truck Deven Ayo langsung aja ke alurnya Setelah kedua sosok itu saling memperingatkan Kemudian keduanya berubah menjadi pelangi panjang dengan dua warna yang berbeda Mereka seperti dua bila pedang dengan sifat yang berbeda Satu mengandung energi yang dan lainnya energi yin Kemudian keduanya menyatu sama lain dan berubah menjadi pedang raksasa dengan dua warna Dan mereka langsung menyapu ke arah iblis tanpa wajah Pada saat yang sama pedang raksasa dua warna itu membawa angin kencang yang menakutkan Namun iblis tak berwajah itu sekali lagi menyeringnya pelan Dan sosoknya tiba-tiba keluar dengan dua lengannya yang sepertinya telah berubah menjadi pedang hitam dengan tubuhnya Segera sosok iblis itu naik ke udara dan dia juga sebenarnya mulai berputar di udara Kemudian pedang hitam itu benar-benar membentuk badai yang dasyat untuk menghadapi bila pedang dua warna Dan dia langsung menebasnya dengan keras Tuar Segera sebuah suara ledakan tajam menyebar dan percikan api berterbangan kemana-mana saat kedua pedang itu bertabur Namun di tengah pertarungan bila pedang dua warna itu tiba-tiba bergetar saat meledak Kemudian keduanya ditembak mundur ke belakang Yang menyebabkan kedua pria itu mengeluarkan darah dari sudut mulut mereka Dan ekspresinya juga terlihat jelek Iblis ini bahkan lebih kuat dari sebelumnya Secara logika musuh yang muncul di sini itu seharusnya tergantung pada kekuatan penantangnya Meskipun sebelumnya kita juga kesulitan untuk menghadapinya Tapi mengapa Iblis ini tiba-tiba menjadi lebih kuat Jadi tidak mungkin bagi kita berempat bisa menyelesaikannya Si Bungkuk mendesis dingin Kemudian dia mengalihkan perhatiannya pada orang yang masih tidak ada hubungannya dengan dia Karena si Yoyen terus menyempurnakan obatnya dengan santai Kami berempat tidak berubah dan saya pernah menang menggunakan cara yang sama sebelumnya Kali ini Iblis tanpa wajah ternyata sudah tidak bisa kita lawan lagi Kita tiba-tiba menjadi sangat kuat Jadi hanya ada satu alasan untuk situasi ini Kecuali kami berempat itu seharusnya berhubungan dengan orang ini Sambil berteriak mata keempat orang itu semuanya terfokus pada Sioyen Karena kemungkinan terjadinya hal ini sudah sangat jelas Namun pria kuat di depan mereka ini sepertinya tahu sejak awal bahwa mereka bukan orang baik Ada pun formasinya diatur oleh empat orang ini Itu segera dikalahkan oleh Iblis tak berwajah Yang membuat ekspresi keempat orang itu tiba-tiba berubah Tidak, saya bukan tandingannya Ini akan sangat merugikan kita Jika kita terus bertarung Jadi justru karena orang inilah Iblis tanpa wajah menjadi jauh lebih kuat Saat ini sebenarnya orang ini ingin duduk santai dan menikmati hasilnya saat kita dikalahkan Jadi kita hanya bisa melakukan cara itu Setelah berkomunikasi melalui transmisi jiwa Mereka berempat saling berpandangan Meskipun mereka tidak mengatakan apapun secara spesifik Namun mereka semua sepertinya memahami maksud satu sama lain Jadi pada saat Iblis yang tak berwajah bergerak Di antara empat orang itu Si bungku bergegas maju terlebih dahulu Namun ekspresi si bungku juga berubah Meskipun dia juga tidak berani lalai sedikit pun Tapi saat tubuhnya bergerak untuk menghindar punggungnya Dia masih ditampar oleh Iblis tak berwajah Yang membuat si bungku gemetar dan terhuyung mundur Kemudian setekuk darah menyembur keluar dari mulutnya Namun meski begitu si bungku tetap mengertakan giginya Dan terus menyapu dengan cepat ke arah dimana sioyen berada Dan tepat ketika serangan Iblis tak berwajah terus menghantam si bungku Tiga orang lainnya segera mengambil tindakan Dan dengan upaya gebungan Empat orang itu memimpin Iblis tanpa wajah menuju sioyen Jelas sekarang mereka ingin mengalahkan Iblis tak berwajah yang begitu kuat ini Sebenarnya bukan berarti empat orang tidak bisa menyelesaikannya Tapi mereka tidak ingin berusaha terlalu keras Bagaimanapun masih ada musuh dibalik ini Dan ini bukan akhir dari persidangan Jadi mereka juga harus menyimpan sebagian kekuatan mereka sebagai cadangan Masalah ini harus segera diakhiri Karena Iblis yang tak berwajah menjadi begitu kuat karena orang ini Dia juga harus mengambil tindakan untuk menyelesaikannya Kata si bungku dengan transmisi jiwa Jelas tujuan keempat orang itu sangat jelas Dan mereka sengaja mengarahkan Iblis tak berwajah ke arah sioyen saat ini Namun sioyen masih mengurnikan pil sembilan naga yang sejati Dan dia tidak akan berhenti sampai pemurinnya berhasil Lagipula untuk saat ini Sioyen juga dirindungi oleh avatar dari dewa aslinya Selama keempat orang ini tidak mengambil kesempatan untuk menyerangnya secara diam-diam Maka tidak akan terjadi apa-apa pada sioyen Hanya saja sepertinya keempat orang ini benar-benar tidak tahu Saat Iblis tak berwajah mendekat Tiba-tiba avatar dewa asli segera bergerak ke depan Namun dia tidak menuju ke arah Iblis tak berwajah Sebaliknya avatar dewa asli langsung bergegas menuju si bungku Kemudian sebuah pukulan tanpa peringatan menyapu ke arah si bungku dengan ganas Yang membuat ekspresi si bungku tiba-tiba membeku Dan dia dengan cepat menyerahkan harta pertahanannya Dengan perisai sebening kristal yang bersinar dengan kecemerlangan yang aneh Dan langsung menghalangi di depan si bungku Tuar Segera suara ledakan berkemah Seolah-olah pukulan avatar dewa asli itu seperti memukul bel besar Namun si bungku tiba-tiba kehilangan kendali atas tubuhnya Karena perlindungan perisai di depannya runtuh Yang membuat tubuh si bungku menembak ke belakang Bahkan sambil menembak ke belakang Dia menyemburkan beberapa suap darah Dan dia juga menemukan bahwa tulang tangan dan beberapa tulang dadanya patah Apa yang sedang Anda lakukan? Kriakurus bernama lantian tiba-tiba berteriak dengan marah Dan menatap sioyen dengan ekspresi bingung Karena kalian tidak ada gunanya Maka kalian lebih baik mati duluan Jelas sioyen juga kasar Jadi suara dinginnya juga keluar Bahkan tepat ketika suara sioyen keluar Matanya juga sudah menatap lantian dengan ganas Tentu saja sioyen juga tidak terlalu ingin membunuh si bungku Jika tidak Dengan pukulan avatar dewa asli tadi Saya khawatir Bukan hanya beberapa tulang si bungku yang patah Jelas sioyen juga tahu Meskipun keempat orang di depannya Sepertinya bukan tandingan iblis tak berwajah ini Tapi sioyen juga mengerti Bahwa rencana keempat orang ini sangat dalam Bahkan jika iblis tanpa wajah menjadi jauh lebih kuat Tapi keempat orang ini Semuanya adalah orang kuat di keabadian para dewa Dan mereka jelas tidak menggunakan kekuatan mereka yang sebenarnya Dan mereka sengaja memerankan drama Agar sioyen bisa melihatnya Bahkan mereka dengan sengaja memimpin iblis tak berwajah Sehingga dia mengambil tindakan Lagipula mereka juga tidak tahu apa kekuatan sioyen Jadi mereka berpikir Setelah sioyen bisa melewati persidangan ini sampai Meskipun mereka juga mendapatkan keberuntungan Tapi mereka hanya bisa mendapatkan sebagian dari sisa-sisa sioyen Namun jika mereka memanfaatkan kekuatan sioyen Untuk menyingkirkan iblis tanpa wajah ini Dan menyingkirkan sioyen Mungkin mereka akan mendapatkan keberuntungan secara cuma-cuma Tepat ketika avatar dewa asli bergerak menuju lantian Iblis tanpa wajah tiba-tiba mengunci avatar dewa asli Namun saat avatar dewa asli merasakan Bayangan hitam itu langsung menuju ke arahnya Avatar dewa asli sioyen juga langsung berbalik Untuk menghadapi iblis tak berwajah yang menyerang Segera nafas sangat kuat tiba-tiba keluar dari tubuh avatar dewa asli Kemudian kekuatan energi dan darah langsung meledak seketika Dan tubuhnya langsung membengkak hingga ratusan kaki Kemudian tinju yang terbungkus cahaya keemasan merau 82 tinju mengejutkan para dewa Segera setiap kepalan tangan mengandung kekuatan Menghancurkan langit dan bumi Meledak dengan gila menuju iblis tak berwajah Namun pada saat yang sama Iblis itu juga diselimuti aura iblis Dan dia juga benar-benar melakukan bagiannya Setelah energi iblis terbungkus dalam enam lengannya Tiba-tiba iblis itu juga mengayunkan ke enam lengan dengan liar Dan bayangan kepalan tangan itu seperti embusan angin dan hujan Tersapu oleh angin hitam yang tak terhitung jumlahnya Pada saat ini di bawah suara tabrakan tinju yang tidak ada habisnya Keringat dingin menutupi dahi lantian Dan dia merasa Untungnya rencana mereka berhasil Sehingga pertempuran antara sioyen dan iblis tak berwajah terjadi Jika tidak mungkin situasi yang akan dihadapi akan lebih buruk dari si bongkok Sebaiknya saya menunggu sampai mereka membunuh iblis tanpa wajah Jelas sioyen sekali lagi mencoba yang terbaik Untuk menyeberangi sungai dan membakar jembatan Karena akan lebih tidak adil jika sioyen memusnahkan iblis ini Dalam konfrontasi tersebut Namun meskipun iblis tak berwajah ini memiliki enam tangan Tapi saat suara menderu bergema Lengannya terus terlepas Mereka mengembun seperti bola daging Seolah-olah keenam lengannya memiliki tubuh yang dapat mengembang Dan berkontraksi sesuka hati Bahkan segala kerusakan pada tubuh fisiknya Dapat dibentuk kembali dalam sekejap Kemampuan iblis ini dapat menahan pukulan yang sangat kuat Sekarang sioyen melihat sesuatu yang bukan manusia atau hantu Melihat serangannya yang menimpa tubuh iblis itu Ketika dia melihat tidak ada kerusakan pada tubuh iblis itu Akhirnya sioyen sedikit mengernyit Untuk menyelesaikan masalah ini Saya khawatir keempat orang ini lebih berpengalaman sekarang Memikirkan hal ini sioyen hanya berbalik Dan berlari menuju lantian lagi Karena anda ingin menonton pertunjukan Lalu mengapa saya tidak membiarkan anda menonton adegan ini lebih teliti Sioyen sangat marah dan berteriak Yang membuat ekspresi lantian langsung berubah drastis Tepat ketika lantian merasakan krisis kematian yang kuat Datang ke arahnya Dia segera menembak mundur ke belakang dengan kecepatan yang sangat tinggi Oke deh kakak sampai disini dulu cerita kali ini Terima kasih yang sudah selalu mendukung channel Mimin Semoga kakak semua sel dan keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya Amin Terima kasih telah menonton!